Hai, balik lagi sama gue di channel Uncle Joe, kopi Channel bisnis kopi ya, lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya Selamat datang buat yang baru gabung, yang baru datang ke channel ini Thank you banget, bukan kebetulan ya, kita bisa ketemu di sini Dan udah banyak ya, korban-korban gue ya Gara-gara video Youtube, lu jadi kenal gue Terus gue banyak sharing, terus kalian jadi lebih terbukakan ya Tercerahkan gitu, udah banyak banget yang nge-DM Kalian korban-korban yang dicerahkan, gitu kurang lebih Anyway, di video kali ini gue mau sharing soal persamaan kopi openingnya Kalau udah dari awal ya, buat temen-temen yang ngikutin project persamaan kopi Jadi dari mentah, dari nol gitu ya, sampai ke final vlog, bukan final vlog ya, yang episode ke-10 Bayangkan loh, gue bikin 10 episode untuk persamaan kopi ya Dan puncaknya kemarin waktu soft opening Jadi tanggal 17 kita pre-opening, prepare-prepare, masih berantakan Sampai finally, kemarin tadi malam, hari Senin tanggal 24 ya, 24 Itu soft openingnya, secara officially kita potong tumpeng gitu ya Jadi gue mengucapkan selamat ya buat Mas Ansari sebagai owner, sebagai investor di sana Dan selamat ya, semoga persamaan kopi menjadi satu brand yang tidak hanya mikirin diri sendiri Tapi lingkungan temen-temen kedai kopi yang lain, tetangganya di daerah situ Sehingga bisa banyak kolaborasi yang terjalin antara persamaan kopi dan lingkungan Oke, nah gue mau sedikit cerita beberapa hal yang ada di persamaan kopi pada saat soft opening ya Mungkin gue nggak banyak nge-review, gue nggak banyak itu Tapi lebih ke apa sih yang dilakukan setelah kita soft opening Bagaimana kita meng-grab audience, mengumpulkan masa untuk jadi customer regular kita gitu ya Gue mau sedikit cerita buat temen-temen, mungkin video ini ada bermanfaat buat kalian yang lagi mau soft opening ya Mau pembukaan, lagi udah siap-siap, udah siap Kalau pesawat tuh kayak siap take off gitu ya Jangan sampai udah take off, begini lagi, jangan ya Nah ini gue mau sedikit cerita ke kalian bagaimana situasi dan kondisi saat soft opening Dan footage yang nanti gue taruh di sini Dan di akhir video, gue mau share ke kalian trik-trik apa aja sih yang kita lakukan untuk meng-grab audience sebanyak itu di saat soft opening ya Oke, kita mulai di footage pertama Let's go Alright guys Hari ini soft opening ya Gue nginep lagi di persamaan kopi Ada promo bayar suka-suka Promo bayar suka-suka di hari Oh sorry Ya di hari Senin Kita mau bayar suka-suka Dari kemarin sih sebenernya udah bayar suka-suka Tapi hari ini officially nya Kita udah pasang banner Dan kita mau tanya-tanya nih Gue hari ini kan Senin ya Jadi anak-anak Bogor libur Nah gue mau nanya Mereka nih dateng ke sini gimana Pendapatnya Perspektif dari barista-barista yang ada di sini Ini ada termometer Oke, let's go Boleh dikecilin dikit buat copyright Boleh Siapa dulu ya Aja deh Saya mau tanya aja nih Ja, gimana Ja? Pendapat lu Ja? Apa? Pendapat lu tempat inilah Tempat ini enak sih Dari pertama lu dateng kemarin Terus kira-kira apa nih kesan pertama lu? Dain innya banyak enak Apanya? Dain innya tempat Tempat duduknya? Terus Apa ya? Ya sel sih Nuasanya agak beda ya sama kita ya? Iya Tapi tetep kayak enak gitu Gimana? Yang ngomongnya tuh gimana? Pokoknya enak aja Gitu ya? Lu udah ke rooftop Nah rooftopnya gimana menurut lu? Rooftopnya enak banget Karena jadi bisa ngeliat gedung-gedung gitu Liat Spiderman ya? Iya Liat lah Boleh banget lah Liat Spiderman loh Duk ya Oke, terus ada masukan apa gak? Enggak, aduh kalau kataku Maksudnya ya nikmati aja gitu ya Iya Kan step by step Thank you Ja Kita ke Aksa Ca, sini Ca Iya Coba Aca, beli dong Ini Aca kenalin dulu Aduh Oh, salah Saat kanan Welcome back Welcome back to geng Ankel Gimana menurut itu Ca? Bagus sih Jadi bawaannya pengen foto-foto gitu loh Oh Pengen pamer gitu Oke Karena apa? Masih baru atau gimana? Mungkin salah satunya karena masih baru Tapi bukan karena masih baru juga sih Ankel Karena ini emang viewnya tuh bagus aja Apa di Ankel Jawa kita bikin gini juga? Seger Ya jangan, beda ya dong Juga beda Kalau di Ankel Jawa gak kusam gitu kali Ja ya? Gak kusam juga Jadi kita mah kayaknya kayak kusam gitu ya? Ini Ini Kalau kita mah kayaknya kayak gelap gitu kan? Temanya beda Temanya beda Ini temanya kayak lebih ini banget ya? Ini remaja banget ya Oh remaja banget ya Kalau yang di Bogor Oldis Rumah nenek Rumah nenek Terus udah Terus Kalau dari Dari rooftop Gak rooftop? Rooftopnya enak sih Asik banget Rooftopnya Kalau kita punya kayaknya seterah juga ya? Ya boleh tuh Baru aku mau nyarani nengkel Boleh tuh disarankan Ada saran? Apa saran buat disini? Banyak Masih banyak yang harus Ini lagi ya Berbaiki lagi ya Atas-atasnya Ya lantai dua memang belum kelar kan? Iya Mungkin butuh kamar ya? Bikin kamar-kamar aja ya? 10 pintu ya di atasnya? Mau bikin posan aja Gitu Thank you Ya disini mah bagus Gak ada Belum ada Komentar Oke thank you Sekarang kita ke Bisti Apa? Aku mau itu loh Di sini Tunggu bentar dong Iya bentar Dua menit doang Gimana dis menurut lo dis? Tempatnya pas pertama lo masuk Tempatnya Pas masuk Sebenernya enak 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 Terus di rooftop tuh Karena Jakarta tuh kan panas ya Sebenernya Jadi pas di rooftop tuh kan ada angin Sepoy-sepoy Jadi kayak lebih sejuk aja Asik lah pokoknya di atas Pokoknya kalau kesini Harus cobain ke rooftopnya Oke Ada masukan beli lo? Masukan sejauh ini belum Ini minimarket gimana? Minimarket iya sih Aku pikir bercanda loh Oke thank you dis Thank you thank you Thank you Mana lagi siapa nih? Nah Emir udah Seminggu lebih Seminggu lah disini ya Seminggu Gimana Amir? Lu kan biasa di Bogor Terus disini gimana nih? Lagi menyesuaikan Dari udara gitu kan Kayaknya Terbiasa Sekarang Sekarang Udah mulai terbiasa lah Terbiasa ya? Terbiasa Oke kan Asik terus di dalam ini Ya kan keluar dikit kan Mantep kok Oh iya selalu di asik Terus ada apa gak? Menurut lo perbaikan apa yang perlu di Kayaknya Se Jalan dulu sih Kayaknya Jalan dulu Mungkin nanti bertahap Oke Thank you thank you Siap salah Yuk Nah ini dia barista baru nih Junior Bar Junior Masih Easy easy Hari ini apronan dong? Iya siap Apronan Terus gimana menurut lo bro? What do you think? Nah kalau menurutku sih Asik sih Asik Asik Karena pengalaman baru Apalagi kan Bener-bener Dari nol banget ya Ya betul Enggak tau banget tentang kopi Disini saya apa Bisa belajar lah Belajar banyak banget Ilmu banyak Pengalaman juga ada Banyak banget Iya Istilahnya intinya mah Ya asik sih Malah jadi asik banget Seru banget Jadi lo enjoy lah Enjoy banget Mudah-mudahan Spiritnya berlangsung lama ya Amin Jangan tengah jalan ilang Terus spiritnya Nah ini dia Amel Gimana Amel? Sejak interview pertama Terus mulai kerja Gimana perasaan lo? Seneng sih Bisa Diterima gabung disini Oke Seneng ya? Banget Apa yang lo dapetin nih Kira-kira dari hari pertama lo kerja Sampai hari inilah Sudah lumayan tau tentang kopi Kopi Oke Terus Sudah banyak belajar juga Oke Apa lagi Ada masukan gak buat kita nih? Amel Amel Mesinnya belum panas ya Belum Masih standar Ini Masuk kamera Bukannya belum panas Masuk kamera Oke Amel Thank you banget ya Mudah-mudahan Semangat terus Oke Ya hari ini kita mau Soft opening officially Bayar suka-suka ya Anyway gue nginep nih Sama Sama Aca Sama Disti Sama aja Penginep disini semuanya Karena gak mampu kan Kita staycation di hotel Yaudah kita staycationnya Di persamaan kopi Asik Nanti kita ikutin Gimana Suasana Bayar suka-suka hari ini Soft openingnya ya Dan Thank you Udah ngikutin Terusin ya Sampai nanti Kanan consumes 定 スタッフ Taas Pas 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan ini ada beberapa hal yang bisa gue sharing ke kalian Gimana kita cara nge-grab audiensnya Jadi sebetulnya Kalau gue boleh kasih opini pribadi Pandangan gue pribadi Yang gue lakukan untuk Membangun momentum di persamaan kopi adalah Rangkaian dari sejak vlog pertama dibuat Jadi memang gue udah ancang-ancang Sejak 2 bulan yang lalu Ketika gue dipercayakan untuk membangun persamaan kopi Ya gue udah prepare gitu Prepare bagaimana membangun momentum Gelombang momentum ini Di hari kita soft opening Ya jadi Gue bikin vlog 1, 2 Disitu udah dibangun momentumnya Secara bertahap Dan puncaknya adalah Pada saat soft opening Jadi Udah banyak yang nanyain Progres sampai mana Itu ada yang mau lihat Ubin keramik di konkret Ada yang mau lihat Design interiornya Ada yang mau lihat gue Ngebangun si persamaan kopinya Ada yang janjian ketemu disitu Jadi memang momentum di hari soft opening itu Udah gue bangun sejak 2 bulan yang lalu Dari vlog demi vlog Story demi story Yang gue bangun untuk persamaan kopi Jadi memang Ketika gue dipercayakan sesuatu project Gue udah pikirin Gimana hari H itu bisa meledak Nah Jadi Orang-orang yang datang di hari itu Enggak cuma Memang berdampak Dari yang terdekat ya Lingkungan sekitar Tapi memang momentum itu Dibangun di social media Udah sejak lama gitu ya Udah 2 bulan lebih Saat proses pembangunan dimulai Orang udah mendengar persamaan kopi Udah tau persamaan kopi Udah tinggal Tinggal take off-nya gitu Nah itu yang gue lakukan Dan Ada 3 hal yang Yang mau gue sharing ke kalian Dalam Mempersiapkan soft opening Persamaan kopi Yang pertama adalah momentum Ya Yang tadi gue bilang Gue udah bangun momentum itu Sejak vlog pertama Sampai di hari kemarin Dan momentum itu Terbukti meledak gitu ya Pecah banget ya kemarin Kita udah siapin Sebetulnya ada 2 Pre-opening Sama soft opening Jadi sebetulnya Kalau dari sisi gue Gue gak sharing ke teman-teman Di persamaan kopi sih Tapi gue Gue pribadi Gue udah prepare Bahwa pre-opening itu Dibutuhkan ya Untuk membangun momentum Gitu Sebetulnya belum buka Karena gue tau Namanya kita opening Pasti banyak hal Perintilan yang lo gak siap Percaya sama gue Tanya ke semua teman-teman UKM yang bangun bisnis kopi Di hari pertama lo opening Emang lo ready Dalam Mempersiapkan semuanya Jawabannya pasti enggak Ya ada yang kurang ini Ada yang kurang itu Ada yang lupa ini Oh lupa itu Nah Karena gue tau Bahwa di hari itu Akan terjadi Kekurangan ini itu Ini itu Makanya ada yang namanya Pre-opening Dimana Memang gue Satu minggu Memberikan ruang Kepada teman-teman Persamaan untuk Mengalami yang namanya Lupa ini lupa itu Gitu Itu memang terjadi pasti Makanya ada namanya Pre-opening Kan sebetulnya gak pernah ada Pre-opening Atau soft opening Langsung soft opening Atau grand opening Kan gitu Gak ada pre-opening Itu cuma gue doang Gitu Akal-akalan gue aja Supaya Kita gak terlalu Deg-degan Gak terlalu panik Gitu Santai aja Sans Lu lupa Sesuatu itu wajar Lupa sendokan es lah Lupa ini Lupa itu Itu sesuatu yang Normal dan wajar Itu Gue kasih ruang Teman-teman Biar gak terlalu Panik gitu ya Jadi satu minggu Pre-opening Sudah mulai terima tamu Bayarnya pun Terserah Suka-suka gitu Jadi memang Belum ada Bill Belum ada POS Belum ada Pembayaran Debit Ataupun yang Non-tunai Belum ada Jadi memang Belum siap Sebetulnya Makanya Karena ketidaksiapan kita Kita buat yang namanya Pre-opening Dimana kita untuk Menyesuaikan secara bertahap Psikologis kita Jadi tim Disana gak terlalu Kaget gitu ya Gak terlalu panik Dan orang Gak kecewa Dateng Karena Memang belum siap Makanya namanya Pre-opening Gitu ya Dan Di saat pre-opening itu Kita mulai ngumpulin masa Ngumpulin Audience Jadi Tadi Tertama ada momentum Dan Yang kedua adalah Ya kasih tau ke masa Ke audience Bahwa kita udah mulai terima nih Orang bisa dateng Orang bisa Order Orang bisa Apa Orang bisa Nikmatin Suasana Interior Rooftop Dan lain-lain Yang ketiga Ya Mempersiapkan gelombang Momentum berikutnya Jadi kita udah Prepare di hari itu Momentumnya meledak Nah kita gak mau Momentumnya hilang Kita udah siapkan Ketika Promo suka-suka ini Udah berakhir Di akhir bulan Mei Which is Masuk bulan Juni Kita udah siapkan Gelombang Ledakan baru Jadi gue udah prepare Sama teman-teman disana Oke ini momentum ada nih Udah meledak-ledak nih Letupan-letupan Kecil nih Semua orang Yang dateng kesitu Yang order Diminta bikin story Satu orang story Bisa menginfluence Kurang lebih Konversi 3-5% Followersnya dia Ya Terus Hari berikutnya Hari berikutnya Terus gelombang itu Harus Bergulung Seperti bola salju Dan gue berharap Tidak berhenti Ya jangan sampai pecah Bola saljunya nih Stop momentumnya Nah itu Harus dipersiapkan Dari yang bayar Suka-suka Tiba-tiba bayar normal gitu Nah itu jangan sampai terjadi Itu yang kita siapkan Gelombang berikutnya Jadi 3 hal itu ya Momentum pertama Ya lalu kedua adalah Grab audience dengan Pre-opening itu Yang ketiga siapkan Gelombang momentum berikutnya Di bulan awal Juni Jadi kita udah siapin nih Nanti event-event Kayak digital marketing Untuk grab audience Ada Ada apa Promo yang lain Ada yang tuker Bintang 5 Google Dan lain-lain Udah di-prepare Sehingga 3 hal ini Di awal tuh Perlu kita konsentrasi Ke situ Nanti next berikutnya Ada lagi Gelombang berikutnya Itu yang terus Dibangun momentum Demi momentum Ya Karena Bisnis FNB itu Bicara soal momentum Kalau lu gak ada di momentum Gak bisa membangun momentum Lu 6 bulan Udah Anyep gitu Lu harus Kita gak mau nunggu Orang dateng gitu Enggak Kita harus bangun Grab audiensnya Harus Membangun Masanya Segera mungkin Secepat mungkin Sekebut-kebut Sekenceng-kenceng mungkin Sampai Kita break event point BEP Gitu ya Jadi gue udah set Gue gak mau Gue bilang ke Masa Ansari Ke Tim disana Kita jangan pernah nge-ramp Sampai goals kita Sampai Yaitu Break event point Setelah itu Bodo-bodo Selalu lah Gitu ya Tapi gue Sebagai konsultan Di persamaan kopi Gue mau ini harus Meledak Persamaan kopi harus Bergulung Menaiki momentum Demi momentum Gelombang demi gelombang Sehingga mencapai Sebuah tujuan Yang kita inginkan Ya Next Persamaan kopi Akan berangkat ke Yogyakarta Ini udah planning Game plan yang udah Diinginkan oleh Masa Ansari Jadi kita akan tembak Mungkin ke Jogja Mungkin ke kota-kota yang lain Tapi Udah dimulai dari Persamaan kopi Di Kebun Jeruk Ya Gue rasa Tiga hal itu aja Yang bisa gue sharing ke kalian Untuk di Areal Persiapan awal Untuk opening Ya Dan Gitu aja Paling ya Gue rasa Dan Dan kita akan Buktikan Persamaan kopi ini Akan sampai ke titik Idealnya BEP Dalam waktu yang singkat Atau tidak Tergantung nanti Manajemen yang dibangun Di sana Ya Gue rasa gitu aja Di video kali ini Dan Next Kita akan ketemu Di vlog selanjutnya Dadah Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lo Terhadap channel ini